Intro Fritz Erich van Lewinsky atau yang lebih dikenal sebagai Erich van Menstein adalah seorang jenderal Jerman dan strategi handal perang pada era Perang Dunia Kedua ia menjadi salah satu komandan yang paling menonjol dalam tubuh angkatan bersenjata Wehmach Jerman pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung selama Perang Dunia Kedua ia mencapai pangkat Feldmarschall atau General Feldmarschall pihak sekutu menyebutnya sebagai salah seorang jenderal terbaik Jerman bahkan mungkin yang terpandai van Menstein adalah inisiator dan salah satu perencana strategi alternatif dalam penyerangan Ardennes salah satu kunci keberhasilan invasi Perancis pada tahun 1940 dan rencana revolusionernya inilah yang membuat taktik Blitzkrieg Jerman begitu ditakuti bersama dengan General Heinz Biderian ia menjadi pionir dalam merancang taktik perang modern berikutnya ia menerima pujian karena keberhasilannya dalam memimpin kemenangan pasukan Jerman dalam pertempuran Parekov, Kerch, Savastopol, dan Karkov di Arusia namun dia gagal memimpin upaya bantuan kepada pasukan Jerman yang terkurung di Stalingrad dan evakuasi kantung sebutan untuk pasukan yang terkurung di Cerkasi di Rusia ia dipecat dari dinas militer oleh Adolf Hitler pada Maret 1944 1944 karena sering berbenturan pendapat dengan Hitler dalam hal strategi militer pada tahun 1949 ia diadili di Hamburg atas kejahatan perang dan dihukum karena mengabaikan untuk melindungi nyawa warga sipil dan menggunakan taktik bumi hangus yang menghabiskan suplai makanan yang penting bagi masyarakat setempat ia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara kemudian dikurangi menjadi 12 tetapi ia hanya menjalani hukuman selama 4 tahun sebelum dibebaskan setelah dibebaskan dari penjara Inggris pada tahun 1953 ia menjadi penasehat militer kepada pemerintah Jerman Barat ia memangku jabatan itu sampai ia wafat walau bagaimanapun jasa Van Menstein di dalam perkembangan strategi militer pada umumnya dan perkembangan pasukan Jerman pada khususnya tidak dapat dipandang enteng kemampuannya untuk memadukan antara kedisiplinan pasukan dengan kecanggihan teknologi telah membuatnya dikenal dan disegani tidak saja oleh Jerman tetapi juga oleh musuh-musuhnya tentang ini bagaimana menurut kalian? Jai Terima kasih telah menonton!